Halo teman-teman, sekarang aku sama Frater Angga Frater kan tadi sudah mengasih renungan saat Nisaradi Mengapa sih Frater pengen menjadi Romo? Kenapa sih Frater pengen jadi Romo? Karena Frater ingin seperti Tuhan Yesus yang mengasih semua orang Terutama kepada mereka yang miskin dan papa Nah itulah kenapa Frater ingin menjadi seorang Romo kongregasi misi Apa sih tantangannya untuk menjadi Frater itu? Tantangannya itu tidak banyak Tantangannya itu soal apakah saya mau menanggapi panggilan Tuhan yang sudah memanggil saya Jadi biasanya tantangannya itu orang tua tidak mengizinkan Ada juga orang tua yang mengizinkan tapi anaknya yang tidak mau Kamu mau tidak? Orang tua mengizinkan ya? Ya Nah itu juga sudah membantu kamu untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang Frater Dan yang nantinya menjadi seorang Romo Kamu mau tidak jadi Romo? Mau Nah untuk teman-teman Saya juga mengajak kita semua untuk terlibat menanggapi panggilan Tuhan Mau menjadi seorang Suser Frater dan Romo Agar sebanyak banyak orang yang mau melayani Tuhan Yesus dalam diri orang miskin Terima kasih telah menanggapi panggilan Tuhan Yesus dalam diri orang miskin Terima kasih telah menanggapi panggilan Tuhan Yesus dalam diri orang miskin Terima kasih telah menanggapi panggilan Tuhan Yesus dalam diri orang miskin Selamat menikmati Selamat menikmati